Vigetron yang ambil sepaninya. Itu dia. Mendingan jangan dilepaskan. Dan walaupun sekarang masih sama. Oh masih sama untung ya. Vigetron sepertinya akan mengamankan second picknya. Karena mereka kali ini berada di posisi home team. Jadi mereka akan yang lebih memilih untuk game pertama dan juga game terakhir. Kali ini mereka tetap akan bersih kekeh. Vexana seharusnya. Ya aku lebih suka Vexana. Terbaik memang pilihan terbaik untuk band ketiga masih di Vexana. Samplenya udah ada, samplenya udah ada. Terisla di band ternyata bukan menjadi masalah buat survive. Malah Cryt ternyata ketika tidak membawakan Vexana. Hilang ya. Udah mulai ada celah di sana. Benar, benar, benar. Tapi ya walaupun Nananya tadi cukup main juga di awal. Cuman masih kurang. Yang gue rasa itu kayak kurang gigit gitu loh Nananya. Bukan kurang gigit aja sih. Lebih karena crowd control dalam pemilihan. Team fight nya mereka kurang. Kalau Vexana spamming nya itu yang dibutuhkan. Karena Nana memang Molina nya itu bisa. Benar-benar mendapatkan banyak banget yang menjadikan smooch ya. Ya. Gak secepat itu gitu loh. Tapi kali ini berbeda. Karena Ruby first pick keluar dari alter ego juga. Dan dibalas langsung Valentina yang tadi di game pertama bahkan gak ada. Sekarang jadi prioritas be. Wah ini kayaknya bener-bener membiarkan semua hero nya dihabiskan terlebih dahulu ya. Dari temen-temen bigatron alpha. Karena dengan membawakan Valentina jadi jatuhnya ada cover tambahan. Dengan adanya combo initial strike. Tapi Barats lagi dari super camp. Tiga kali. Seolah menandakan tiga game kali ini full of Barats. Baksia Bruno diamankan apakah akan ada Brody dari Eman sebagai jawaban untuk early yang lebih galak dibandingkan dengan Bruno dengan critical damage nya. Ya. Clean maybe. Clean juga oke. Tapi kalau clean sekarang kondisinya agak cukup berat. Lihat. Baksia. Baksia bisa ngedive. Ada Ruby juga pun disana. Ini akan cukup membuat clean itu menjadi sebuah sorotan. Iya. Yang ada kayaknya harus bingung pusing bukan initial tapi pusing untuk gak cover. Atau jangan-jangan mereka akan mengamankan triangle dari mid nya. Agar nanti Eman bisa last pick menuju ke Iksia. Oke. Hero yang memang range nya sangat jauh dan sangat-sangat mengandalkan sekali front liner. Goal clean nya berarti di akhir ya. Dia bisa tutup di luar. Woy export oke. Oh. Sorry Zo. Hero play disimpan. Tapi. Sorry Zo nya udah keluar. Ya iya iya. Diambil. Dan kayaknya kita akan melihat mungkin kapasitas hero seperti glow akan muncul. Kenapa? Karena memang. Sampai saat ini kita melihat adanya Xbox yang di band dan Terry selapun bisa di band juga. Ya tapi ini dia. Salah satu mantan mastermind dari Bigetron. Langbat dan Onyx jadi momen buat mengukur kekuatan alter ego. Kalau bisa melewatinya dengan baik kami boleh berekspektasi sedikit. Wah gak cuma sedikit Simon. Banyak sih menurutku. Banyak bahkan menurutku. Karena bukan tanpa alasan. Mastermind ada disana. Untuk meracik dapur dari alter ego. Benar 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 benar. Oh ini yang sering dibilang rahasia dapur ya. Ini rahasia dapur. Rahasia dapur. Makanya rahasia dapur itu gak pernah dikeluarkan dan rahasia dapur selalu di belakang. Benar. Kadang yang di belakang itu lebih mengerikan loh. Betul. Contohnya sekarang kalau kita berbicara dari Bigetron Alpha juga ada Coach Vala kan di belakangnya. Iya. Itu yang kadang harus kita perhatikan juga. Iya iya iya. Tapi Angela yang di band nih. Ini cukup menarik juga. Karena kombinasi Baksia Angela ini Be. Gue udah sering banget ngeliat dan di early game itu kayak dia gak bisa dilawan gitu loh. Harap. Biasanya bukan cuman sama Baksia tapi kadang sama Cici. Oh bentar. Daerahnya ini di band. Terislanya dilepaskan begitu saja tanpa adanya persiapan dan deny band yang sangat baik sekali. Coach Navarri, Coach Ars sudah membaca potensi terburuk dari yang terbaik untuk Bigetron. Itu kenapa saya sebut tadi sebelum kita menuju ke game yang ketiga. Karena potensial kondisi saat ini adalah mereka udah punya dua frontliner. Mereka gunakan juga nanti ada EXP juga sebagai frontliner juga. Bahkan bisa tiga atau mungkin nanti pakai support. Diksianya kayak terlupakan Profesor. Kalau udah kayak gini Harith adalah solusi yang paling tepat untuk Eman. Harith? Harith paling potensial untuk memenangkan laning. Gak kalah-kalah banget juga tapi masalah utamanya adalah di physical damage yang minim. Dan Grok. Wah enggak. Enggak kayaknya gak Harith sih. Kayaknya gak Harith kalau seperti ini posisinya. Grok deny untuk Minotaur juga secara gak langsung. Butuh yang bisa follow cepet juga sih sebenernya Be. Kayak durasi stunnya ini gak terlalu lama nih. Barak, Detonus Welcome, Wild Charge atau Terrify itu kayak stun-stun mini aja. Cloud. Cloud bakal jadi pilihan yang lumayan oke. Mandiri juga. Mandiri juga. Blazing duennya sangat-sangat instan juga. Untuk follow up dari Wild Charge atau bahkan dari Lesson Sanity. Sama-sama 360 untuk gerakannya. Dan dia untuk dengan Grogotin yang keras-keras kayak Baxia kayak gini itu sangat enak. Benar. Memang tank killer juga. Tapi possibility untuk posisinya bakal lebih mudah lah. Dan harus menuju ke late game terlebih dahulu. Karena kita tahu sendiri potensial Baxia play di early game. Sangat-sangat annoying sekali untuk laning seperti Cloud. Dan tentunya dengan Arnold serta Savior yang sudah tidak pernah muncul. Terakhir ada di season yang ke-9 tentunya kalau tidak salah. Itu menandakan kalau ternyata Savior kali ini tentu akan ada sesuatu yang berbeda. Dan Beatrix. Oke. Masih pake hero power dia. Follow up cepat. Masih ada Benetrich. Masih ada Nibiru's Passion. Dan tidak melupakan bagaimana pada saat itu mungkin Eamon juga gemar sekali bermain dengan Wesker. Iya makanya. Masih dengan hero powernya dia Profesor. Laningnya juga aman sih clear lane di level 4 nya dia kayak pede aja mau ditabrak 2-3 orang. Yang penting wave clear nya bisa dilakuin dengan lumayan cepat. Tapi Savior. Savior menarik nih. Karena waktu jamannya Barat baru muncul dan sering banget dipake. Betul. Savior ini jadi salah satu pilihan dan yang keduanya tuh Cecilion. Betul. Dua hero yang bisa jadi asuransi di mid game. Karena punya range, clear cepat, spamming. Damage sakit. Damage sakit. Karena combo immobilize nya ini lah yang bakal nyebelin. Itu dia. Combo immobilize nya dan Alter Ego punya banyak banget sisi power. Itu dia. Dari segi Ruby dan Arlot serta Savior. Arlot Savior nya akan sangat bebas. Pahay mau dia build damage, mau dia build tank. Semuanya masuk fit in banget disini. Karena semuanya punya sisi power yang luar biasa. Ketika Savior dipik ternyata counter index langsung berubah drastis Profesor. Jauh banget Alter Ego. Seolah memberikan kejutan di drafting phase kali ini. Coach Navari dan Coach Ars. Membawakan elemen out surprise yang mungkin bahkan Bigetron tidak ekspek sama sekali. Derby STF juga menentukan siapakah pembelian terbaik Cecil kali ini. Apakah tas? Apakah heman? Di match point kali ini kita bakal menyaksikan. Cia pemenangnya. So April Arena. Pada tebut tangannya. Masih ramai ya. Dia pemenangnya kita lihat ya. Satu jam lagi bang. Sabar bang. Sejam lagi bang. Sabar teman-teman ya. Sejam lagi. Buka puasa. Oh iya. Pride dia memiliki downing light ya. Dia memiliki potensial untuk open map di late game. Walaupun sebenarnya hanya tas yang mampu untuk membukakan map bagi Alter Ego. Wah pahitnya diawal dia kesiksa banget sih lawan Xbox juga. Salah boost sedikit aja. Pasti bonyok lawan Xbox. Pasti. Landing potensial yang sangat-sangat berbahaya tentunya dan ini. Mana retri? Yang mungkin berbahaya juga ketika berbahaya tentunya untuk rasi. Kalau dipaksa untuk flicker di early game. Flicker dong. Ini kemungkinan besar flicker loh dia. Dan bahkan mau gak mau tas disini harus menggunakan retributionnya. Karena dia diganggu abis-abisan. Bahkan Sorizo sampai datang kesana. Rasi kok gak mau harus bertukar dengan tas. Di depan sana tas terperangkap kembali. Pride is coming. Tapi nampaknya dari para pasukan dari tim Bigetron mereka yang harus mundur. Karena paedah tas kembali lagi. Maka Moreno. Moreno persplot dengan Moreno. Meskipun begitu Moreno tidak bisa selamat pulang. Tidak ada jalan untuk pulang. Para pasukan dari tim Bigetron Alpha kembali. Menunjukkan kualitas derbya stand rack. Oh my god. Memaksakan untuk balik lagi ke laningnya. Mencoba untuk selamat tapi nampaknya pae. Mau tidak mau harus mengeluarkan flicker yang dia miliki. Oh di dive. Meanwhile di dive oleh Kaye Yee. Dan bahkan nampaknya pae. Ter-survise. Off play. Terjadi di arah pasukan dan bahkan dua korban jiwa akan terjadi karena Sorizo. Sudah tidak ada flicker lagi untuk pulang. Wow. Terlalu lama. Fight yang gak habis-habis dari mereka berdua. Drill di RDS TM. Bahkan sekarang sampai turtle-nya muncul. Kedua jungle-nya masih level 4 loh. Dan mic check yang bisa kita rasakan. Serda langsung kelas hang. Dive in dari power of nature. Damagenya nanggung dan tidak cukup menumbangkan fight. Tapi kali ini di fight berlanjut. So far Ken gak bisa bertahan dengan cukup lama. Ada bang. Ada power of distribution kali ini. Tidak ada. Untuk picket Ronalpha. Fred harus pulang. Menurutkan replak. Meskipun begitu. Laksin tadi di luar. Menyelesaikan satu buah korban jiwa di sana. Masih. Yang mau gak mau jadi korban dan. Oh sorry so. Solo kill. Oh. Serpai. Kelas pai. Solo pick up dari bottom lane dari Serpai. Trapping yang begitu bagus dan. Oke. Tena City ternyata B untuk sorizo nya. Oke. Tena City untuk sorizo agar jauh. Lebih power juga dengan festival of blood tentunya. Oke salah satu jawabannya. Item. Ya nanti dia bakal lebih menuju ke arah item tank. Tapi kalau kita menuju kepada pai. Dia punya wilderness blessing movement. Jadi jawaban untuk arlot. Dia emang bukan tipe yang laning banget. Tapi dengan menggunakan satu wilderness blessing. Setidaknya dia bakal punya jawaban untuk rotasi lebih cepat. Karena turtle juga akan menuju ke area top lane. Oh kayaknya terdeteksi posisinya di depan sana. Mencoba ditutup oleh FAS. Terperangkap para pasca dari tim Big Catron. Mereka harus mundur sedikit damage sedikit. Karena memaksakan team fight kali ini. Tidak cukup baik. Dengan kondisi under 1100 gold. Oh. Harusnya ini bakal jadi team fight yang lima lawan lima lagi. Karena landing jauhnya kebetulan berbeda sama game sebelumnya ya. Ya tapi kalau kita melihat IMU dari Moreno. Damagenya gak akan maksimal. Kalau dibandingkan dengan savior dari Cried. Karena downing light nya juga berbeda. Kali ini kita tau sendiri IMU gak pake pasif dan itu dia damage nya. Gak bakal semaksimal yang dibawakan oleh savior nya itu sendiri. Pilihannya ada ke I'm offended atau ke final slice bahkan. Untuk menangin posisi juga. Final slice sih kayaknya bakal jadi harga yang mahal untuk Moreno di game kali ini. Untuk item pertama rata-rata Xbox udah pasti ke brute force sekarang ya. Kalau gak war X. Kalau gak war X. Kalau gak immortality kayaknya juga udah jarang secondary item. Dan kalau kita melihat dari Cried serta Moreno sama-sama menuju ke Engeta Talisman. Dijatuhnya untuk kali ini cooldown reduction akan dimainkan bagi kedua mid laner. Dan damage yang akan mereka hadirkan kayaknya akan jauh lebih dominan. Di turtle yang kedua kali ini. Terdeteksi posisi dari K.Y.Y. Damage yang udah mulai lumayan dirasakan tapi ini tidak baik untuk di getron. Karena mereka dalam kondisi sekarat atau setengah darah dari K.Y.Y. Tidak dalam full health bar. Lumayan pokoknya damage yang terjadi. Dapatkan I'm offended. Menurut juga rasa soal result. Dan nilai dikeluarkan last insanity. For defensive. Menurut juga sama stars. Masih belum terlalu merasa depangan retribution. Langsung bergantung berhasil akibat K.Y.Y. Wancasnya sangat baik. Para pasangan dari Tipe Catron. Mereka sembunuh karena pelakas. Karena perihita di Dino. Gak bisa mereka menduk kembali. Dan pelikan putulah dikeluarkan oleh para pasangan Pipe Catron. Kali ini gak bisa menang. Dia bisa diberikan. Pull by. Pegangin kaki belakang. Gak dilepaskan. Gak ada jalan untuk pulang. Dan I'm offended from Ray Z. Membuat Emma terperangkap dan wakar. Lihat satu persatu Big��thron. Dipecahkan sang robotnya. Tartou memang menjadi milik Big redundant. Namun 3 member tadi. In total yang bisa ditumbangkan. Ini pergerakan-pergerakan agresif dari I. Dan ngebuka potensial untuk meat tarutnya. Dan Alter Ego lagi-lagi kali ini menunjukkan potensial gameplay Alter Early-nya mereka. Karena emang mereka suka banget untuk team fight di early game. Mereka selalu menabrak di early game, mereka selalu mencari pundi-pundi keuntungan. Dan kali ini 2.000 gold mereka amankan. 2.000? Ini kali ini under level dibandingkan dengan TAS. Ini adalah pembeda dari dua game yang sudah kita jalankan. Game yang ketiga membuat TAS jauh lebih dominan, Fire Attribution Battle. Oke, kita bukan tanpa alasan. Kita tahu kalau sosok Sir Pai selalu bermain dengan konsisten bersesan-sesan. Bukan tanpa alasan Lim. Ya, kelihatannya. Toning-nya, terus kayak targeting-nya itu yang benar-benar gue suka juga. Dan tidak melupakan The Last Member dari Alter Ego MPLI. Sir Pai. Dia yang terakhir ya? Dia yang terakhir. The Last Member. The Last Member. Masih ada Chelly kan? Tapi Chelly kan baru naik. Iya, balik lagi. Baru balik lagi tapi belum ada di starter line up. Tinggal tunggu nanti ya. Oh, mid lane. Mereka akan coba ditabrak di arah belakang sana. Emma mencari pilihan utamanya. Watch out for defensive. Tapi Rashi nampaknya disana. Ambul Vendor. Yang membuat Emma terperangkap dan hilang begitu saja. Super Kent akan menjadi korban kedua. Super Kale. Looking for Maniac. Tapi nampaknya masih terlalu jauh untuk bisa mendapatkan Maniac dari serang Pride. Wow. Lihat. Tiga poin. Dimakan ditelan bulat-bulat oleh para pasukan Alter Ego. Dan ditukar dengan satu botu red aja. It's not worth it. Dampak dari Xavier yang terbilang sangat pre-hit. Ini yang kita bahas tadi. B cooldown yang cepat dan Immobilize yang sangat-sangat menyusahkan. Bahkan ngebuka lagi nih bottom inner turret untuk Nino. Dan lihat seberapa mahirnya Pai dengan penggunaan Vengeance-nya. Ketika semua CC power itu berkonek dalam satu area of effect. Mas ya. Ada Don't Run Walking. Ada I'm All Vendid. Ada gerakan. Dari Downing Light Damage. Dari Crack juga sangat-sangat maksimal. Potensi dari Taz dengan tabrakan bahasa shield ini dia juga bisa. Dari tambah dengan Nino eksekusinya dia bisa bermain dengan worldy area of effect. Dan pertambahan penumbuhan juga dari segi critical damage. Yang akan membuat teman-teman dari Alter Ego semuanya. Lininya perfect banget by draft. Bahkan dari Audion Prediction udah mulai ke Alter Ego tadi ya. 77%. Oke tapi Taz terangkap seorang di depan sana. Crack mencoba melakukan following up damage. Tapi nampaknya para pasangan dari tim Picketron. Mereka belum bisa menyelesaikan fast. Terlalu kuat di garis depan. Kayaknya sepertindak apapun dan spray down. Bahkan sudah telah dikeluarkan oleh Eman. Lihat tembakan peringatan gak membuat Taz mundur. Belum ada korban sampai saat ini tapi Super Ken. Super Ken terperangkap dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Perbandingan dua jungler yang berbeda. Karena perbandingan level ini cukup signifikan. Taz mungkin bisa bertahan tapi Super Ken. Gak akan bisa. Karena belum cukup dari segi item dan juga segi level. Oke oke oke. Kembali turunin lagi temponya nih di reset sedikit. Karena sebentar lagi objektif selanjutnya akan muncul. Tapi winning condition dari Biggetron ini mulai sulit ya Be? Ya satu-satunya solusi dari Biggetron adalah tidak terbawa dengan arus permainan dari Alter Ego. Karena mereka sudah unggul secara point kill dan bahkan hampir 6.000 gold key. Oh my god. Wow. Watch out for defensive. Dari Kayyeye satu tembakan terakhir. Dari Kayyeye satu tembakan terakhir. Dari Kayyeye satu tembakan terakhir. Yang membuat Eman sepertara hilang tembakan ke Kayyeye. Kalau sekarang dia mengeluarkan flickernya ini akan menjadi striker. Alter Ego memastikan Lord di tangan mereka. Oh Paiso dibawah? Paiso dibawah. Divide akan menunjukkan 4 versus 5. Tapi nampaknya Nino sebagai tendangan si Nino. Dan one shot jumping. Tanggal mendapatkan apa-apa. Pendapatkan Eman yang harus tumbang. Lasting time save for defensive. Rushin di depan sana pernah hasil dihindari dengan flicker oleh Sorizo. Tapi nampaknya tendangan si Nino terlalu sakit. Tampakan Eman. 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 Jaga mempertahankan dirinya. Oh my god. Bahkan tanpa adanya Pai di fight barusan. Alter Ego masih bisa memegang kendali. Dan Lord sekarang ada di tangan Alter Ego. Jawabannya simpel. Hanya karena Downing Lightnya ngebuka hampir keseluruhan map di sebelah kiri. Dan ternyata Cry tidak mendeteksi apapun di sana. Ternyata tiba-tiba di kanan sanalah. Yang benar-benar di spot oleh Rashi. Dan terakhir kali Savior digunakan di season yang ke-11 pada saat Rebellion. Melawan RRQ. Dan digunakan oleh Kasia Remit pada saat itu. Yang belum berhasil untuk mendapatkan kemenangan. Karena sempat ada pertukaran dari segi Rebellion pada saat itu ya. Dari segi rosternya. Tapi kali ini Cry. Berada di belakang. Tumbang satu kali saja. Dan bahkan sangat sulit sekali di setu. Semua map terbuka. Tiga rumput sekaligus. Dengan satu Downing Light. Hanya nih. Tapi kalau ngomongin Defensive High Ground nih. Mengandalkan Eman sendiri. Potensial tiga lainnya masih ada harusnya untuk AE kan? Ya ada. Tapi masalah utamanya. Kalau ternyata Alter Ego memaksain divide. Ini dia. Pemaksa sifat yang terjadi. Watch us untuk seorang rasi saja. Itu tidak worth it. Kita bakal lihat. Di belakang sana para pasukan dari TP ke Ternalva. Mereka harus mundur mendadak. Eman tidak bisa mendalikan damage. Untungnya Eman belum keluarkan flicker yang dia miliki. Karena kalau Eman keluarkan flicker yang dia miliki. Ini tidak akan cukup baik ketika di top lane. Eman harus Defensive. Dengan Bennett yang dia miliki. Downing Light. Dengan satu kebokan dari Nino. Pasifnya masih ada di top lane. Eman masih mempertahankan di top lane sana. Tapi nampaknya. Kita lihat karena tidak ada rasi. Tidak ada initiate yang bisa memancing. Keluar para pasukan Bigetron. Masih bisa ditahan lagi. Tiga best turret masih berdiri kokoh B. Oke. Bigetron memang mengincar ini Lim sepertinya. Mereka ingin membawa game ini semakin lama. Semakin larut semakin late game. Karena kita tahu sendiri power dari Sorizo. Dengan X-Borg. Dia bisa menahan banyak yang dealing damage di late game. Ketika sudah memiliki immortality. Dan sekarang kalau kita berbicara area of effect. Clearwave Minion semuanya ada di Eman. Tapi lihat Downing Light. Consil Gaming. Rasi. Tampaknya masih terdeteksi. Tapi dengan adanya Consil Gaming. Dan bahkan mereka aware akan hal tersebut. Nino. Jadi dapat kesempatan untuk dapetin 1 mobile turret. Uh itu Eman kalau kena sama Downing Light lagi. Ketika stacknya lagi maksimal. Setengah darah hilang seketika Eman. Kayaknya butuh Magic Plate atau Roscove Meteor. Dia butuh banget di early game seperti ini. Dan tentu. Untuk menuju ke mid game to late game. Biggeron butuh effort lebih. Untuk menghindari semua mapping. Yang bener-bener dikendalikan oleh Cry. Real Time Victory Rate. AI Prediction. Presented by Samsung Galaxy. Ternyata. Mencondong ke arah Alter Ego. 64% limp. Makanya dari winning condition. Jelas memang lagi dipegang Alter Ego sekarang. Tapi kalau untuk Biggeron sendiri. Satu misplay. Yang bisa dimanfaatkan dari Alter Ego. Menurut gue masih bisa jadi titik balik juga nih. Soalnya tadi kelihatan Zorizo nya ini gak bisa di all-in sekarang. Terus yang kedua. Kalau damage dari Eman ini cukup loh. Untuk nge-milddown siapapun bahkan. Wah ini permasalahan utamanya juga. Kalau kita berbicara damage ya. Nino belum tumbang sama sekali. Jadi terlalu banyak lapisan. Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dari Biggeron Alpha. Dan mereka sangat minim sekali. Untuk bisa langsung instant kill. Kepada lini depan dari Alter Ego. Sepertinya mereka akan mengambil sisi lain tentunya. Untuk membiarkan Eman mendapatkan farming. Sehingga nantinya teman-teman dari Biggeron. Akan merelakan Lord nya untuk Alter Ego. Dan mereka akan melakukan full defense di area. atau plane. Lihat ketemu kawannya. Sapa sedikit Profesor. Sapa sedikit? Sapa sedikit. Dan bahkan ini dia. Dimana nampaknya para pasukan. Dari tim Biggeron. Mereka harus menunggu sejenak. Karena sengaja. Supaya Lord nya akan muncul di detik 13-11. Wuh ini masalah utamanya juga nih. Ketika kita berbicara item ya. Semakin build up. Makin light game juga. Sebenernya Eman makin berbahaya. Tapi dia juga butuh win of nature. Jawaban atas Nino dan juga Pai. Yang pasti bakal langsung zoning ke lini belakang. Dan oracle dari Pai. Ini akan membuat dia lebih durable lagi di lini depan. Kalau seandainya nanti last itemnya akan menuju. Kepada immortality. Effort yang dibutuhkan Biggeron. Itu lebih daripada sekedar wild charge. Terlalu banyak source yang harus mereka. Mungkin digunakan. Dan salah satunya adalah finance last dari Moreno. Ini kalau makan depan harusnya udah cukup sih damage-nya Be. Ketakan ruby gitu kan. Atau makan Pai. Tapi masalahnya kalau terlalu kerasi semuanya. Skillnya. Tadi lagi. Terlalu benar-benar sayang. Oke. Dilihat Emma Vendor juga harus suara KYY. Oh itu itu. No KYY for this time. Isi pencara. Mereka lihat. Laksana di abrak. Dan lihat Emma juga tumbang. Alter Ego. Berhasil membuktikan pembelian terbaik. Ada di tangan mereka. Dua. Satu. It's real. Derby ST pertama di tangan. Alter Ego. Alter Ego. Lagi-lagi. Dengan gerakan-gerakan mereka yang penuh akan perhitungan. Hampir terbilang perfect game. Untuk Alter Ego di game yang ketiga. Dan jangan lupakan Cryt. Dengan hero nya. Xavier. Apakah kembali Xavier kali ini. Dengan match up yang cukup enak barat. Tidak berkutik bahkan. Dan tidak ada yang bisa menyentuh Cryt. Saviour the Saviour. Ini dia. Jawaban dari Alter Ego. Ketika berhadapan dengan barat. Setiga game dipik oleh Super Can. Dan di game yang ketiga. Bahkan baratnya tidak bergerak sama sekali. Beradu strategi. Alter Ego buktikan kompetensi. Di hadapan sang robot merah. Wow. Alter Ego. Benar-benar bersinar. Dan bahkan Big Catron. Yang sedang berada di dalam. Kelas main nomor satu. Harus. Harus. Runtuh Profesor. Ini udah bukan percaya proses jatuhnya. Kedua itu udah berproses. Iya sih. Udah kerasa banget. Makanya tadi gue sempet bilang. Ini gak. Kayaknya gak bakal jadi game 2-0 sih. Iya. Apalagi kalau kita melihat. Bagaimana potensi dari last pick nya. Ada. Dua pick yang sangat menarik sekali. Arlott dan Saviour combo. Yang sangat-sangat logik. Dimunculkan. Dari coaching staff. Alter Ego. Dan nomornya Ruby juga deh. Dan lagi-lagi. Mind blown. Boom. Wow. Entetos. Entetos. Itu adalah sebuah ucapan untuk sang matan manager. Kita bakal melihat Bude Mongstar. Untuk penginterview. Para anak-anak STM. Dari Madrasa Alter Ego. Bude Mongstar. Tunjukkan pesenamu sekarang. DPSM lag pertama. Dimenangkan oleh Alter Ego. Kemenangan 2-1 yang memukau. Apakah kekutatan Risol Bihun. Kalau gak menang gak boleh makan Risol Bihun. Kan belum makan Risol Bihun ya Bude. Iya kalau gak itu gak boleh nanti. Iya. Karena menang disediain nanti gitu. Iya dong. Masa gak disediain. Oh gitu. Kan kamu udah pulang. Tapi luar biasa. 2-1 ngelawan tim Bigetron. Gimana untuk DPSM kali ini? DPSM kali ini ya. Gak nyiapin lagi. Gak nyiapin. Yang pastinya lebih seru karena. Ini anak-anak baru kan. Yang udah kita tatar. Tas, kerite. Kan kemarin kan sama yang udah-udah gitu. Jadi STM nya sama member-member baru. Jadi sama mereka. Dan mungkin nanti juga mereka. Mereka tuh biasanya ngerasain derby klasik. Sekarang derby STM. Benar. Nah kalau kamu sendiri. Katanya kan. Wah aku bakal pake Terizla terus sih. Selagi tidak di respect band. Game pertama di respect band loh. Ya. Game 2-3 kenapa gak dipake tuh. Gak tau juga sih gak mau main Terizla. Lagi gak mood ya. Lagi gak mood main Terizla. Gak mau bantai orang pake Arlott aja. Serem. Serem juga ya. Membantai dengan 2-1. Sesuai ekspektasi Kak. Ada gak sih mungkin. Yang kalian takutkan dari Bigetron di season ini. Yang ditakutin dari Bigetron. Savage nya Eman aja sih kayaknya. Gotlane gue gak pernah Savage soalnya. Itu dia. Gimana Nino. Gimana kamu menghadapi satu player Eman. Yang lagi di Gadangan. Dia adalah player of the week. Dia ngedapetin Savage. Apakah menjadi pleasure untuk Nino. Motivasi sih. Motivasi buat ngalahin orang yang Savage pertama. Tapi itu beneran enak banget sih rasanya. Enak banget. Enak banget. Buda penasaran. Tentu sebelum kamu pertandingan. Kamu udah ngepikirin dong. Wah Eman bakal gini 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 nih. Biasanya temen-temen Nino sih. Yang ngasih cacian atau makian ke Nino. Oh gitu. Iya. Itu yang bikin Nino motivasi mungkin ya. Lihat nih Eman's effect kayak gini gini gini. Gak apa-apa lah. Yang penting menang aja lawan dia kan. Pedas pada ya. Iya. Tapi mentalnya gitu loh. Harus dipecut budek. Harus dipecut. Kalo gak dipecut gak bakal mikir nih anak soalnya. Oke. Dan kebetulan emang di game ini tiga-tiganya Nino bersinar ya. Kacau. Wah kacau. Keren banget. Tapi ini pecutannya cuma buat Nino atau buat semuanya? Nino doang sih. Oh buat Nino doang. Oke. Tas gak merasakan pecutan anak-anak alter ego. Gak ngerasa sih. Gak ngerasa ya. Mantul. Membal ya. Tapi Tas. Menarik. Dimana kamu biasanya itu derby klasik. Kali ini kamu ngerasain derby SM untuk kali pertama Tas. Seru banget sih parah budek. Oh ya. Seru banget. Di bagian mana tuh Tas? Kalo jelasin gak bisa sih. Pokoknya seru aja. Dari semua lawan dia hari ini doang teriak budek. Karena derby SM. Teriak-teriak di komsnya. Wah keren. Nanti bakal ada sih. Bakal ditunjukin ya. Kita coba lihat ya. Ramah sekali saya. Oh oke oke. Namun gak cuma Tas juga. Tapi ada Crit yang akhirnya merasakan derby SM juga nih. Crit kamu tuh ngerasain derby SM. Lalu kamu juga pake Savier yang dimana lag pertama gak ada yang pake loh. Sampai di week pertama dan sampai hari ini kamu doang yang pake. Ya kok Savier sih pengen pake aja sih sebenernya. Dari kamunya berarti? Iya. Atau memang ada coach Aldo terkenal sebagai coach yang suka eksperimen dengan player-playernya. Dipush dengan hero pool yang sangat besar. Dia ngelit dua tim dan jadi hero pool yang tertinggi juga. Apakah ada dorongan dari coach? Itu termasuk sih. Termasuk banget. Ntar tunggu aja hero-hero aneh dia. Oh gitu. Ada siapin hero aneh berarti untuk kamu? Ada dong. Oke. Dari Crit sendiri ada hero aneh. Tapi yang lebih aneh kita gak ngeliat oh my Rashi udah lama nih. Rashi sepertinya berbeda di season ini Rashi. Nanti menangnya gampang lagi Budai kalau main support. Mencari yang menantang untuk Rashi. Cukup menantang gak untuk melawan Ki dan juga tim Bigetron kali ini? Apa Budai? Cukup menantang gak untuk melawan Ki dan tim Bigetron kali ini? Menantang. Soalnya kan ada PH kan? Kita ini semuanya Indo jadi motivasi lebih lah buat kita. Oke. Kalau kalian sedih ngeliat sekarang kan banyak banget tim yang udah nge-mix bersama dengan tim Filipin. Kalian gimana sih untuk ngeliat tim-tim ini? Ada yang tim full Indo ada yang tim full mix. Apakah ada sebuah perbedaan yang kalian rasakan? Perbedaannya kayaknya tim-tim yang ada PH sekarang lebih takutan aja sih Budai. Soalnya kalau full Indo kan kayaknya hantam aja dulu kalau kalah menang belakangan gitu. Oh kelas. Ini yang kalian lakukan berarti ya? Betul. Perbedaannya hantam aja? Ya. Oh jadi kalian melihat ada ketakutan dari tim-tim yang mungkin mix ini? Ya. Oh kamu juga berpikir seperti itu Pai? Banten Budai. Hah? Banten. Itu loh. Iya tinggal tumbuk aja Banten mah. Takut apa? Enggak ada takutnya ya kalau mereka ya. Ini mengerikan. Tapi kalian minggu ini dibilang juga adalah minggu mungkin bisa dibilang adalah dari ekspektasi alter ego nih dari sini nih. Karena lawannya satu bigeton. Dan selanjutnya akan ada Onik. Itu Tas mau ngomong ke Tanya Budai. Oke. Gimana Onik Tas? Tas. Ya. Gimana nextnya ini akan ada Onik. Satu tim yang jadi bilang Defending Champion juga. Ya balik lagi gue selalu bilang kalau ada Pai masih bisa dilewatkan. Asal ada Pai. Hah? Kenapa Pai? Pengen ngomong? Iya. Pai. Gila nih orang. Apa yang kamu punya Pai? Kenapa semuanya itu dibebankan kepada Pai? Berat gak sih Pai? Tas. Oh jadi tas berat maksud gue deh. Enggak ya. Enggak. Ada Pai nih orang. Ini Pai suka goreng-goreng nih. Enggak nanya. Maksudnya beratnya apa? Tasnya berat. Kan semuanya yang penting ada Pai. Yang penting ada Pai. Ada apa di Pai? Gak tau Budai. Ya selama nyaman-nyaman bareng aja sih. Yang penting kenyamanan kan nomor satu. Oh. Ya. Begitu ya oke. Tapi kekeluargaan kalian masih sangat solid? Sangat solid dan sangat variatif. Variatifnya apa itu ya? Ada Mas Jawa sekarang. Oh. Oke. Mas Kret. Apa lagi? Jadi Mas Kret ada yang mau disampaikan gak sih? Gue kabehan casing lagi pada nonton. Mau pakai Jawa katanya. Mau pakai bahasa Jawa. Pakai Jawa? Ya pakai Jawa. Budai Teng Jawa. Ya kayak Alter Cem, Suwon, Singwista Kora kini. Tetap dukung Alter Ego sampai akhir season lah. Sampai akhir season. Sampai MSC gak? Sampai MSC kalau lolos. Kalau lolos. Tapi Pai ada yang mau disampaikan mungkin untuk tim Onyx. Satu udah kelar nih dengan Ki. Satu masih ada Albert di sana. Buat Onyx ya semoga puasa aja sih Bootsnya. Jadi biar sama-sama puasa di lane gitu. Oke. Jangan curang kalau gak puasa curang. Semangat ya. Oke diingatkan sama Pak ya. Oke mari kita beri tepuk tangan untuk Derby SM kita pertama. Tim Alter Ego. Caster what happened? Boom. Itulah Budai yang terjadi. Kenapa? Mind blowing dimana? Wow. Posisi pertama ternyata tergeser. Semua sudah melihat mata menuju ke arah Alter Ego yang sudah berbeda. Dan ternyata menjadi pembuktian pembelian terbaik season kali ini. Wah bukan cuma pembelian. Ingat gak? Bagaimana video dari anonsmen pemain Alter Ego. Itu bukan pembelian lagi. Penculikan. 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 Ini ide dari El Mavioso The Navario. Oke. Sama. Sudah ganti nama dia sekarang ya. Sama. Itu dia perkenalkan dirinya kayak gitu soalnya. Satu lagi. Mekel. Mekel. Tugang culiknya dia. Bener. Tugang culiknya ada tuh kemari. Makanya. Tapi seru ya kalo denger Alter Ego tuh kayak di atas dia enjoy banget. Jadi kita kayak funnya tuh dapet sampe iya. Memang. Tapi kan yang selalu ditunggu apa? Interview Alter Ego. Nah tapi itu berbeda. Ini yang beda Ranger Mas. Ini yang beda juga Lim. Kalo kita inget kilas balik ya. Season 11. Season 12. Kita tuh butuh sekitar 3 minggu. Baru kita menemuin nih. Wah interview Alter Ego. Sekarang udah dari awal. Sekarang. Kita malah lebih dikasih sering lagi nih. Karena 3 kemenangan dari Alter Ego ini. Memastikan bahwa mereka berada di puncak kelas main untuk sementara. Yes. Dan bahkan kita juga menyaksikan kalo misalnya. Interview kali ini makin. Oh iya terima kasih. Terima kasih para Big Head Roopers yang luar biasa. Sudah hadir. Dan tadi ada tulisan. Ente Tos. Ya. Nice try Tos. Nice try Tos. Nice try Tos. Tos maksudnya Santos ya. Tantos. Dan ternyata. Ternyata kali ini MVP nya. Player of the Match jatuh kepada. Kritei. Wow. Bermain Facts sana di game yang pertama. Game yang kedua mungkin agak sedikit ada penekanan dari Big Head Rovers. Tapi di game yang ketiga. Savior. Sebuah pick. Yang sangat-sangat menarik perhatian kita bahkan. Sampai-sampai membuat Barats dari Super Kian tidak bisa bergerak. Tar kena efek Immobilize. Pake cooldown ya di talent pertamanya ya. Iya. Ini full akan cooldown. Discon juga. Karena ada Bargain Hunter. Dan Winter Truncheon sebagai penyelamat. Item yang sangat-sangat dinamis. Dari Krite Sang Midlaner Alter Ego. Ini dia percaya banget sama Rahasi sih. Orang dia nekat juga kan. Flicker gak pake lari sama sekali emblem match. Iya. Ya kayak yaudah. Dia hero jalan kaki. Yang bener-bener gak punya dash. Gak punya escape. Tapi dia bermain dengan ancient talisman. Sehingga. Dari early gamenya aja. Kita melihat. Dia bermain dengan downing light yang sangat-sangat leluasa. Semua map dia kendalikan. Dan bahkan dia hanya tumbang satu kali. Ketika kita berbicara di early game. Sangat-sangat wajar. Tapi ketika sudah beranjak ke mid game. Apalagi ketika Krite-nya sudah berada di level yang ke-8. Dia sangat bebas sekali untuk melakukan deliver damage. Karena magic damage yang dia hadirkan. Itu cooldown-nya sangat-sangat singkat sekali. Sangat-sangat minim sekali. Dan pasifnya selalu menyala. Abangku. Gak cuma abangku. Dalenik lainnya membuka semua map. Agar ilmu rumputnya tidak bisa digunakan oleh Gatorna Alpha. Cuma gua suka banget sih sama positioning dari Pai. Yang dia kadang-kadang jadi inisiator. Kadang-kadang eksekutor. Eksekutor juga. Ya karena lagi dan lagi vengeance ini kan double damage. Kalau dia kena mark. Tapi kalau gak kena mark ya damage-nya normal. Makanya disini lihat damage dari Pai sangat maksimal. Karena semua sisi powernya masuk ke Super Ken. Super Ken yang punya resilience loh Lim. Bayangin kalau gak punya resilience. Dan bukan cuman dari Pai juga. Tarikan-tarikannya Rashi ini loh. Winning momentnya menurut gua ada di Rashi dari game pertama banget Be. Ya. Dan tidak melupakan bagaimana counter inisiatnya Rashi ya. Ketika berhadapan dengan Key. Yang sangat-sangat offensive. Dia ternyata bermain dengan pick off kembali. Ruby Pick. Yang pada kala itu menjadi salah satu kendala ya. 7 kali pick 0% win rate. Sekarang kayaknya di minggu yang kedua Ruby sudah menjadi jawaban dan menjadi solusi. Bagi hampir rata-rata pemain di MPL Indonesia. Bahkan di match ini Be. Di match ini. Yang pakai Ruby yang menang. Yang pakai Bruno. Bruno Ruby sepaket Be. Sepaket. Sepaket. Bruno Ruby sama dengan menang. Itu dia yang menarik. Kira-kira nanti next match. Dan bahkan match-match selanjutnya. Apakah akan ada Bruno dan bahkan Ruby Pick yang diamankan. Tetapi tadi salah satu Big Head Rovers. Lumayan ini ya. Lumayan fun dia membawakannya. Dia walaupun mendapatkan kekalahan. Tapi puasa-puasa ternyata puasa menang juga katanya. Yang sangatnya dapat satu poin. Benar-benar. Sangatnya dapat satu poin. Untuk memastikan game win mereka atau game rate mereka. Dengan angka yang sepadan. Pecah telor. Pecah telor juga. Dari win match dan juga win game ternyata. Dan menghentikan dua win streak yang dijalankan di Getron Alpha. Ini dia. Mantap. Luar biasa juga para super fans yang sudah hadir. Mantap. Untuk mendukung tim favorit mereka. Kapan lagi tuh Empel Arena jadi Madrasa Arena tuh. Lihat tuh. Dan bakal ini gak buburik barengnya udah tinggal gak kerasa ya. Tinggal satu jam lagi kan jadinya. Gimana ya kau? Iya. Aman. Apa tuh? Aman. Alter champ pul senyum katanya. Pul senyum. Alter champ. Luar biasa. Kripo, kripo. Hati-hati ya pulangnya ya. Waduh. Iya ibu makasih. Oh notot pul senyum nih. Pul senyum dia. Iya. Oke menarik banget memang ya. Dua-duanya tapi tetap senyum kok. Walaupun Getron tadi masih belum menang ya. Belum kejeki mungkin. Oke oke. Kita ngomongin soal item baru dulu. Tadi sebenernya ada Oracle yang mencuri perhatian aku dan Pai. Itu bikin di second item. Dia bikin di item yang kedua. 1860 gold. Bener-bener kayaknya membuat semua mata XP Liner tuh tertuju kepada satu item ini. Tapi emang masuk sih menurut gue. Masuk banget. Karena fisik dan magic itu loh yang bikin jadi kayak. Balance. Cuman kalau dilihat ya dari rich guy by UBS goldnya ini. Masih tetap di gold. Nino. Mungkin sampai ada XP Liner-XP Liner yang bisa manjangin lane kali itu ya. Ya Pak Kito. Benedetta. Benedetta juga bisa dijalankan untuk landing jauhnya. Atau bahkan mungkin mid laner-mid laner yang akan lebih ambil, andil dalam teamfight dan kill. Karena kan kita tau sendiri mid laner-mid laner sekarang kayaknya lebih banyak untuk potensi membuahkan asis dibandingkan dengan point kill. Tapi kalau misalnya di tangan yang tepat bahkan lebih dapetnya bukan hanya asis tapi point kill. Nah itu. Damage deal, crowd control, semua. The holdings yang dibutuhkan oleh para pasukannya didapatkan oleh mereka. Tapi make sense juga yang dibilang sama Rasi di panggung tadi. The best wingman ya. Rasi bilang kalau sananya dia pakai hero healer takutnya kegampangan ya wajar. Di patch yang sekarang hero healer bakal lebih proaktif. Dan salah satu contohnya kemarin baru banget bertanding. Minanang EVOS menang lawan KNC. Spider-Miles itu bawain Rafaela dan itu kill part spesifnya banyak banget Lim. Rafaela setuju sih gue dengan adanya Flash of Doosis yang enak juga kan. Ada cooldown di item Flash of Doosis itu bikin dari Rafaela bakal lebih enak. Dan Oracle. Oracle-nya itu dia. Tapi sih dibalikin itu semua. Tergantung ya kalau gue gak bisa sepenuhnya setuju sama apa yang disampaikan kalian. Support. Ini tergantung aja apa yang dibutuhkan sama timnya. Kalau mereka dibutuhkan inisiat terus mereka pakai support sama aja. Akan lost doll juga. Jatuhnya tetep harus ke counter kan ya. Iya ke counter juga sama apa yang dibutuhkan sama tim. Tapi katanya pak produser kita udah ada satu gold moment by UBS. Penasaran ke gimana? Pak produser sudah siap? Let's go! Siap. Oh kita bareng di bawah. Barang bawah. Web dia masih lama. Boleh target depan gak? Boleh target depan gak? Ingat ya dari kanan ya. Dari kanannya ya guys. Tetep. Barang multi. 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 Buttig shouthi. bumi itu Oke jujur. daykea10g. Bro. Enak enak enak. Enak enak. Orang kekulaahaa. Santai guh santai juh. Tuh bet Som nei juuh. S-bet. Nunggu lu. Tunggu lu.